Sosro, Inilever, dan Asra kita akan siapkan untuk menjadi mitra kolaborator dari Desa Wisata Taraju. Dengan adanya mitra kolaborasi mereka akan bisa tarik sampai 5-10 tahun ke depan, sampai ini betul-betul menjadi desa wisata yang maju. Berbicara soal kawasan wisata, Kabupaten Tasikmalaya bisa dibilang juara. Wilayah seluas 2.709 km persegi ini menyimpan banyak sekali keindahan alamnya yang cocok dijadikan sebagai destinasi wisata. Taraju misalnya, hamparan kebun teh yang luas menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke desa yang satu ini. Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, baru-baru ini melakukan kunjungan ke salah satu desa di Kabupaten Tasikmalaya itu. Bukan tanpa alasan, Sandi melakukan kunjungan kerja ke desa Taraju, lantaran keindahan kebun teh ini dikabarkan masuk 75 besar anugerah desa wisata Indonesia 2023. Di sela-sela kunjungannya, Sandi menyebut kalau destinasi wisata yang satu ini sangat potensial untuk dikembangkan. Maka dari itu, menurutnya kawasan ini harus bisa menawarkan paket-paket wisata menarik terlebih menjelang libur lebaran, agar para wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung ke desa Taraju. Target saya peningkatannya dibanding tahun lalu ada 40%, 35-45%, dan dari 123,8 juta pemudik, sekitar 20-30% target 1,4 miliar pergerakan wisata-santara itu bisa tercapai, dan proyeksi kita di tahun 2024 akan tercipta 4,4 juta lapangan kerja yang baru dan berkualitas. Sehingga tinggalnya di desa Taraju, tapi mendapatkan pendapatannya itu bisa seperti kota yang sudah maju dan setara mendunia. Produk-produknya bisa mendunia karena sudah bisa juga diarahkan ekspor produk pelahan tehnya tadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aswi. Ditanya soal keberpihakan pemerintah pusat untuk membantu pengembangan desa Taraju, baik dari segi wisata maupun ekonomi, Sandi mengaku kalau pihaknya akan menunjuk salah satu korporasi untuk dijadikan sebagai mitra kolaborasi dalam pengembangan wisata desa-wisata Taraju. Sehingga pengembangan kawasan wisata tersebut akan terus berlanjut dan memberikan dampak yang semakin baik. Sosro dan Unilever akan kita tunjuk, kita bidding aja yang mana yang paling siap. Dan Astra, Sosro, Unilever, dan Astra kita akan siapkan untuk menjadi mitra kolaborator dari desa wisata Taraju, karena kita ingin program ini berkelanjutan. Pemerintahan mungkin akan berakhir di pusat itu 18 bulan lagi, tapi jangan sampai berhenti program ini. Dengan adanya mitra kolaborasi, mereka akan bisa tarik sampai 5-10 tahun ke depan, sampai ini betul-betul menjadi desa-wisata yang maju. Tak hanya berbicara soal kawasan wisata alamnya, Dalam kunjungan itu, Sandi juga mengaku terkesima melihat warga desa Taraju yang kreatif, karena telah berhasil mengolah berbagai limbah menjadi barang-barang yang bernilai. Ya, seperti diketahui, di desa Taraju sendiri terdapat satu kampung yang dikenal sebagai kampung kreatif, di mana masyarakatnya mengolah limbah menjadi barang-barang unik dan mempunyai nilai jual. Misalnya, mengolah limbah bungkus kopi menjadi tas dan tikar, serta mengubah limbah plastik menjadi sebuah peping blok untuk keperluan bangunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!